Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah Allahumma sula ala sayyidina muhammad wa ala adi sayyidina muhammad amma ba'du Alhamdulillah kesempatan kali ini kita masih diberikan ribu-ribu ni'mat sehingga kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk mengisi hal-hal yang positif Allahumma sula ala sayyidina muhammad semoga kelakdi yaumul kiamah kita semuanya mendapatkan syawadul udma Allahumma amin ya rabbal alamin kuada pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t kita masih di channel yang sama yaitu channel santri sundra santri sunanderajat tentunya dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa pelajaran yang khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya pada permirsa dan khusus-khususnya pada para santri sunanderajat kali ini saya akan menyampaikan tentang bosokiroto bosokirokironyoto itu filosofi tentang tumbuhan kita sering menjumpai pepohonan tentunya di pepohonan itu juga kita akan mendapatkan sebuah pelajaran yang bermakna kalau kita emang mau mengangan-angan dan mutola iktibar dari tumbuhan tersebut maka kali ini saya akan memaparkan tentang pohon kelapa disitu ada beribu-ribu pesan yang sangat mendalam tentang pepohonan khususnya pohon kelapa dari akar sampai ujungnya kita bisa mengambil ilmu dari pepohonan kelapa itu kita dari ulas dari paling bawah yaitu akar tentunya akar pohon kelapa itu adalah termasuk akar serabut maka kita kembali lagi di pelajaran biologi kita ingat bahwa akar ada yang namanya akar tunjang dan akar serabut kalau pohon kelapa ini termasuk akar serabut dalam arti yang serabut coroboso kirotonya serabut berarti serabutan serabut berarti serabutan jadi coba kita angan-angan jika pepohonan yang pakai akar serabut tentunya tidak gampang tunggang pepohonan tidak gampang tunggang tidak bisa nyumuk bisa nukang bisa ngulang ngaji tentunya jika seorang itu mempunyai profesi yang banyak maka tidak akan mudah ia tungjang tidak tidak gampang prostasi tidak gampang pokoknya akan tegar seorang bila itu profesinya serabutan karena apalagi zaman sekarang orang yang profesinya satu saja kayak apa sekarang ini zamannya corona punya profesi satu dagang akhirnya terkena dampak corona akhirnya dia kelabak-kelabak bingung karena tidak bisa hanya satu profesi saja tapi kalau serabutan satu ditinggal tidak bisa cari yang lain itulah fungsinya orang jika mau serabutan maka akar serabut kuat menaik ke atas dari pohonnya pohon kelapa nak corobosone yaku apa corobosone wit kelapa itu gelugu 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 genahono lumampah gugusti jadi kita harus berdoa pada Allah semoga apa yang kita lakukan diberikan kemudahan oleh Allah genahono lumaku gugusti jadi mengharap semoga apa yang kayak santri belajar harus minta pelindungan oleh Allah minta tolong kepada Allah semoga apa yang dipelajari di pondok pesantren bisa berjalan dengan lancar makanya harus kita berdoa kepada Allah itu diselipkan tersirat di pohon kelapa gelugu genahono lumaku gugusti naik ke atas di dedahnya apa diranting di apa itu ya sebelum sebelum godong sebelum daun kan ada ada kayu yang manjang itu apa belokang 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 berarti ategus belokang kekancan kalau kangkangi kekancan kalau gus-gusi jadi ada santri nah ini kuncinya keberhasilan santri ini tergantung belokang siapa kalau belokang belokang orang-orang akan kumpul dengan anak-anak yang orang-orang akan namun jika bolo ini kangkang yang soleh-soleh tentunya santri itu akan karakternya seperti kangkang yang soleh-soleh apalagi bolo ini gus-guseh insyaallah jika peparek dekat sama gus-guseh tentunya akan terarah dengan sendirinya karena akhlak itu akhlak yang tercelak itu lebih gampang menularnya ada makolah suul khulu giyudi toto kromosing elek itu gampang nulari makanya ibaratkan bergaul itu kan di hadisnya itu coro boso ini boso jawa ini nak kumpul kalau konco elek itu ibarat peparek parek karo tukang pande pande besi tentunya walaupun kita tidak terkena apinya tentunya kita akan tersengat oleh asap yang bau walaupun tidak tersengat asap yang bau tentunya kita akan mencium bau yang tidak harum itu ibaratkan kekancan sama kangkang sing tidak soleh kangkang sing amburadur tetapi namun jika kita mau bolo kangkang sing soleh atau bolo gus gus ibaratkan kita parek parek mendekat sama orang yang berjualan minyak wangi kita ketika berdekatan dengan penjual minyak wangi kadang kita diolesi walaupun tidak beli walaupun tidak diolesi kita mencium haru yang wangi itulah ibaratnya seperti itu makanya bolo kang bolo kangkang sing soleh bolo gus gus itu harus seperti itu santri jika mau sukses ketika belajar di pondok pesantren seperti itu setelah belokan tentunya ada gud gud godong 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 kelapa itu namanya adalah belah rak belah rak belah sama rak belahnya awujud yang namanya sodo belah namanya belah belah itu di keris juga ada belah itu yang di paling dalamnya keris namanya belah belah itu kalau belahnya digodong kelapa namanya sodo atau kesapa sodo sahadat belahnya awujud yang namanya sahadatain sahadat rasul sahadat tohid dan sahadat rasul makanya disitu para santri harus memiliki sahadat sahadat mensaksikan meyakini keimanan seorang santri harus tertanam benar-benar di dalam dadanya kalau kita turunkan levelnya paling kita harus kenal yang namanya guru kiyai kita harus mengenal kiyai jika kita mau mempunyai hubungan batin dengan kiyai yang baik karena syarat mencari ilmu cepat mendapatkan ilmu harus punya hubungan batin antara guru makanya kita harus mengenal nama sahadat kenal gurunya harus kenal keluarganya disitulah namanya nanti tertanam jika sudah kenal makanya tertanam rasa cinta kunci keberhasilan untuk mencari ilmu adalah rasa cinta tanpa ada rasa cinta untuk mencari ilmu tidak akan mendapatkan apa-apa tapi jika semakin orang semakin cinta maka apa yang diperbuat itu akan semakin ringan semakin ringan namun jika mondok kok tidak punya rasa cinta pasti melakukan sebuah perkara tentunya akan semakin berat terpaksa karena tidak tidak punya rasa cinta itu sebelum rasa cinta timbul kita harus punya syahadat menyaksikan harus kenal itu syarat untuk mencari ilmu kemudian pembalutnya itu adalah namanya tapas tapas pembalut yang biasanya di belokang itu kan ada kayak pembalutnya nah itu namanya tapas kalau belum tahu berarti ategis tapas yaitu tatapan pasti harus mantep harus yakin jadi santri harus tatapannya pasti punya pandangan kedepannya itu harus pasti harus punya cita-cita yang luhur mondok kok enggak punya cita-cita pandangan kedepan yang pasti akhirnya sembrono yang penting saya mondok entah itu mau belajar atau sinau deres mutola seenaknya sendiri karena beliau yang enggak punya pandangan yang pasti tatapan yang pasti pun tidak punya keyakinan aku harus kedepannya ini harus jadi apa akhirnya bingung sendiri makanya kita harus tapas tatapan yang pasti cita-cita yang luhur itu harus kita tanamkan